Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hari ini tanggal 22 28 April hari Kamis pukul 1723 atau ini dipuam apa di bulan Ramadan minggu terakhir ya minggu-minggu terakhir jadi besok hari terakhir kerja tadi setiap hari saya hampir mengontrol Wijaya Kusuma Hybrid ini apakah ada yang berbunga atau enggak asik kenapa ya biasa penasaran daerah panas paling penasaran paling belagu paling sombong paling gila itu udah tahu susah tumbuh tetap ditanam nah saya menemukan satu cabung yaitu id-nya tas kamor ini menarik ini tas kamor berbunga jadi saya disini malah bingung ini biasanya saya potong biasa saya potong ini supaya menghasilkan daun tua tapi ternyata dia bunganya ada di tunas di ujung kita akan lihat ini saya jadi karena ada di bawah aja saya enggak melihat satu bunganya ada dahan nih di atas turun kayak saya harus matikan lampu lebih enak kayaknya nah 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 ini buah ya ntar ya pakai tangan kanan oke nah ini tas kamor ini dua bunga juga ternyata id-nya tas kamore nah ini di hari raya ya mudah-mudahan di hari raya ya maka tapi enggak mungkin tapi saya enggak tahu juga ada satu lumayan dari sini bisa terjawab bahwa id tas kamor bisa berbunga di daerah panas yang bersuhunya sampai 37 38 malam hari minimal di 25 26 rata-rata di 26 ke atas ini bisa berbunga tas kamor karena saya mikir ini tadinya adalah id yang tersulit daripada yang lain ternyata beberapa yang saya perkirakan sulit malah paling mudah salah satunya ini tas kamore yang diperkirakan sulit malah paling malah berbunga ya ini tas kamor ada bulunya oke hanya itu aja yang lainnya belum ada berbunga masih apa ya banyak ada tanda tapi belum tahu kita lihat ada sih yang berbunga ya itu tas kamor lumayan kecil segede kelingking ya segede kelingking nah itu semoga bermanfaat oh iya saya lupa usianya ini pohon ini rata-rata dua tahun jadi saya berpikir bahwa ikut abritur rata-rata dua tahun berbunga diusia dua tahun itu jarak panas ya nggak tahu udah dingin mungkin sejam langsung berbunga oke buat teman-teman begitu informasi dari saya tetap putus asa jangan semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye